Wawah Sekian dulu ya cerita alam dari desa Eheng. Orang tuaku selalu berpesan kepadaku. Bentuk kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Karena dari mereka juga lah hidup kita bisa sejahtera dan seimbang. Ajaran orang tuaku dalam memperlakukan hewan secara baik hanya satu contoh nyata bahwa kami cinta alam. Sampai jumpa!